Halo dan selamat datang di channel ini Dalam video ini kita akan bermain Sedikit berbeda juga karena saya pindah luan sedikit Ya, kita tidak akan bermain Viva untuk video ini Dan mungkin untuk beberapa hari ke depan Karena sedikit break juga dari Karin Moldfest 19 Seperti saya kasih tau di akhir video episode ke-14 Jadi sekarang saya akan bermain game sedikit berbeda Yaitu adalah Dirt Rally 2.0 Atau bisa dibilang Dark Souls-nya Racing Games Karena memang game ini cukup menantang juga Sebenarnya Dirt Rally 2.0 ini sangat menarik perhatian saya juga Mulai dari gameplaynya, fitur dan lain-lainnya Dan saya juga sangat mengikuti game balapan Jadi selain Viva saya juga suka game balapan Jadi mungkin game lain yang akan kita mainkan selain Viva di channel ini Adalah Dirt Rally 2.0 Mungkin ada game-game lainnya juga Selain Dirt Rally dan juga Viva 19 Tapi emang Dirt Rally ini bikin menarik perhatian juga Jadi mungkin langsung kita start saja Oh iya Saya emang selalu mengikuti seri Coin McCray atau Dirt ini Dari Coin McCray 2.0 Sampai ke Dirt Rally 2.0 Ya saya hampir mainkan semua seri Coin McCray atau Dirt series ini Dan ini merupakan salah satu seri balapan favorit saya Maksudnya seri game balapan favorit saya Oh iya saya juga bermain di PC Karena saya baru saja membeli game ini dari Steam Dan saya melakukan pre-order Dan yang lebih terutama adalah Deluxe Edition Jadi di Deluxe Edition ini Saya diberi early access Jadi saya boleh mainkan game ini 4 hari sebelum game ini rilis Karena game ini rilis pada tanggal 26 Februari 2019 Jadi saya bisa bermain 4 hari sebelum rilis Ya sedikit mengagumkan juga Dan ya mungkin bisa dilihat di menu ini Kita terdapat event Yang ada karir atau challenge Yang bisa mungkin kita lihat Oke terdapat karir rally Karir rally cross Ada challenge-challenge dari Codemasternya sendiri Oke maaf Saya tidak disponsori oleh Codemaster Karena saya membeli gamenya pre-order Dan pre-order Deluxe Edition Oke mungkin ini adalah career mode-nya Antara rally dan rally cross Kalau misalnya rally itu kayak bapan dari titik ke titik Tapi berdasarkan waktu Dan sedikit menantang juga Karena kita memiliki call driver Yang akan mengarahkan navigasi jalan Kemana kita akan berjalan Jadi kayak GPS tapi GPS manualnya gitu Dan mungkin mode ini yang membuat Anda melatih fokus Dan juga konsentrasi Dengarkan call driver sambil memperhatikan jalan di depan Oke Dan ada mode rally cross Yaitu seperti bapan di track Memutari sirkuit gitu Mungkin rasanya sedikit berbeda Karena sirkuitnya Memiliki permukaan asfalt Dan juga 50% Memiliki permukaan Tanah atau offroad Ini adalah mode paling tertarik juga Di dirt rally 2.0 ini Atau mungkin di Hampir seluruh Seri Colin McRae Itu dirt Yaitu adalah Bapan rally cross Jadi mungkin Kita tidak akan memulai Career mode disini dulu saja Jadi jika kalian ingin Melihat saya bermain Career mode Dirt rally 2.0 ini Jangan lupa subscribe Dan juga like Supaya kalian tetap up to date Dengan konten-konten di channel ini Mungkin Stain Viva 19 Dan mungkin Game-game lainnya Untuk video ini Kita akan bermain Maksudnya kita Mainkan game ini Tapi dengan sedikit review Oke Oke dan sekarang mungkin Saya akan bermain Mode custom saja Dan membuat Bapan saya sendiri Oke kita create championship saja Kita add event Dan disini banyak Track-track juga Terutama track rally disini Ada Argentina Australia New Zealand Polandia Spanyol Dan Amerika Serikat Dan Ada berapa ini? Ada 6 stage rally Atau track rally Yang bisa kita mainkan Dan kemudian ada Track rally cross Mulai dari Belgia Kan ada Silverstone Yang ada di Inggris Track F1 Tapi Ini adalah Bentuk Track rally cross nya Ada Perancis Norway Namanya lucu Hell Neraka Kemudian ada Portugal Dan Circuit Catalonia Mungkin Jika kalian tau Track ini Untuk ajang MotoGP Dan juga Formula 1 Ada Sweden Oh yes Oke mungkin Kita mulai dengan Rally saja Mana ya? Mungkin Australia Mungkin Mungkin disini kalian bisa Memilih Kelas rally Kalian Seperti dari Performa yang rendah Sampai performa Performa paling tinggi Mungkin kita coba Performa paling tinggi saja Oke tracknya kita pilih Mungkin ini Dan saya bermain Di difficulty medium Menggunakan controller Kemudian Settingan grafik Yang low Karena tidak Mencukupi kriteria Untuk bermain Rally 2.0 Berkat VGA nya Masih kurang Tapi mungkin Masih bisa kalian Nikmati saja Permainan saya ini Sekalian mereview Maksudnya Oke Pilihan mobilnya Juga cukup bagus Ada Chevrolet Camaro Porsche Aston Martin Yang juga Ford Mustang Dua mobil muscle car Dan juga Dua mobil Sports car Mungkin Saya pilih Camaro Mungkin Saya pilih chatnya Yang bagus Yang mana Saya pilih Biru muda Dan langsung kita Start race Oke dan ini dia Australia Track rally kita Dan ini berada di Service area kita Yang dimana Kalian bisa Membentukkan Mobil kalian Oke Karena saya Mengaktifkan Auto repair Jadi tidak bisa Kemudian ada Fitur Untuk memilih Ban mobil kalian Disini ada Soft Yang berarti Performanya tinggi Tapi ketahanannya Kecil Disini ada medium Yang performa Dan ketahanannya Seimbang Kemudian ada hard Yang performanya Kecil Tapi durabilitinya Besar Tapi mungkin saya Coba di Medium aja Saja Tapi saya coba Medium saja Kemudian kalian bisa Mengubah Setup mobil kalian Oke Mungkin saya Tidak jago Dalam hal ini Dan mungkin Ini merupakan Game yang cukup Menantang juga Bagi kalian Yang masih Beginir Di game balapan Jadi Jika kalian Ingin tantangan Ya coba saja Mainkan game ini Mungkin kalian bisa Merasakan tantangan Seperti apa Mulai dari Fokus Dan juga Harus berkonsentrasi Itu adalah Kesusahannya Oke Mungkin langsung Kita start race aja Oke Dan ini dia Balapan pertama kita Di Dirt Larry 2.0 Menggunakan mobil Berperforma tinggi Chevrolet Camaro Let's go Come on Oke Buat pertama Yang penting tetap fokus Adalah kunci utama Di game ini Ramps Oke 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 Tolong 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 Kemana ini Oh Oh salah Oke Hal ini akan selalu terjadi Jika kalian bermain game ini Ya Relative pertama kita Langsung menabrak pohon Semuanya berjalan dengan Lancar Mungkin Ya ya mungkin itu bisa disebut Pemanasan saja Mungkin langsung kita Continue saja Dan menggunakan mobil yang lain Dan juga track yang lain Track mana ya Mungkin Spanyol Kita menggunakan mobil Apa ya Jangan Camaro lagi Saya bosan Dan tidak akan berjalan dengan baik Mungkin ini Group A Kita pilih track yang Mungkin ini saja Semoga gampang Dan Pakai mobil apa ya Ah Lansia Delta Oke Saya pilih ini Mungkin chat ini Paling bagus Jadi ada chat yang Kayak di Sega Rally Oh mungkin merah saja Cukup menarik juga Langsung kita mulai saja Di bapan kedua kita Oke ini dia Stage kita Di Spanyol Cukup indah juga Oke ini dia Masuk kita mulai Dan let's go Oke handling mobil ini Sudah sedikit enak juga Selahan Oke Mungkin kalian bisa hitung Berapa kali saya tabrakan Di game ini Di video ini Au Oke mungkin Semuanya berjalan dengan lancar Kecuali tadi Oke mungkin tidak Au Au Masih lanjut Oke semuanya berjalan dengan lancar Mungkin kecuali tadi Ada kesalahan teknis sedikit Handbrake Mungkin kecuali itu Tolong Mungkin saya restart saja Intinya jika kalian bermain game ini Semua akan nabrak pada waktunya Ya Pokoknya di game ini Kalian harus diwajibkan Menabrak apapun Oke Jangan dengan lancar Aaaa Lagi Oke guling Au Au Itu apaan Oh Au Sepertinya kita kehilangan Ban karet kita Eee Podriver Coba betulkan mobil saya Please Perlahan-lahan 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 Mungkin kita restart lagi Karena tidak ada harapan Pokoknya Di sini Kecepatan tidak Berarti apa-apa Au Yang penting adalah Eee Oke Pokoknya di game ini Kecepatan bukan apa-apa Yang penting adalah Kalian selamat Ya itu dia Dan intinya Kalian harus mendengarkan Podriver kalian Kalau enggak Seperti hal Seperti saya tadi Akan terjadi Jadi dengarkanlah Podriver kalian Dan juga fokus ke jalan Oke Perlahan-lahan Di tikungan ini Oke Masih selamat Sudah saya bilang Ini adalah Dark Souls-nya Game Balapan Karena sulit Mulai dari Sangat realistik juga Handling mobil ini Dan juga Penuh dengan tantangan Dan juga Melatih konsentrasi kalian Makanya saya sebut Ini adalah Dark Souls-nya Game Balapan Dan mungkin orang-orang juga Menyebutnya ini adalah game Dark Souls-nya Balapan Oke Kita menggulikan mobil kita Ya orang-orang juga bilang Ini adalah Dark Souls-nya Game Balapan Yang penting selamat Dan Ya Perlahan-lahan adalah utamanya Aaaa Oke kita nabrak Semak-semak Oke Semua berjalan dengan lancar Oke Baru saya bilang Semua berjalan dengan lancar Tapi langsung menabrak Tembok Oke Kita masih selamat Oke Ow Ow Oke Oke Kita merusak mobil kita Oke Baran mobil kita kempes Dan dapat penalty repair Oke Ow Eh ini kemana? Ini kemana? Terjadi lagi Terminal damage Atau kalau bisa di Dark Souls You died Ah ya Semuanya tidak berjalan dengan baik Karena emang saya Sangat Cupu juga Main game ini Oke Semuanya tidak berjalan dengan lancar Mungkin kalian bisa panggil saya noob Di game ini Atau mungkin semua game Karena ya Saya tidak memiliki skill Untuk bermain Game simulasi balapan ini Tapi sebenarnya Sangat melantang juga Ah Oke Dua balapan tidak berjalan dengan lancar Mungkin langsung kita Coba lagi saja Kita bermain track mana ya? Mungkin kata orang-orang Argentina adalah Track yang paling susah Mungkin jika kalian nonton video Dirtari 2,0 Yang dimainkan oleh Orang luar negeri Mungkin kalian bisa tahu Tentang fakta Kenapa track ini sulit Mungkin kita coba saja Track ini Mungkin kita menggunakan Mobil Ah Kelas paling rendah saja Ah Mungkin tracknya kita butuh yang Oh Oke Ini cukup pendek juga Oke Kita coba ini Dan Oh Mini Cooper Oh ini Citroën Oke Saya baru tahu Ini adalah mobil Citroën Citroën lama Cukup terkenal juga di Indonesia Dan ada Lansia Fulvia Mobil favorit saya Sepertinya 3 mobil ini adalah mobil favorit saya Mobil klasik favorit saya Maksudnya Untuk mobil rally Mungkin kita coba Makai Citroën Mana livery yang bagus Oh biru muda Sangat bagus Ini saja Dan langsung kita mulai Oke ini dia Kita bapak di track paling susah Di dirt ride 2 kemanol Menggunakan Citroën lama Semoga berjalan dengan baik Dan saya juga menggunakan Difficulty paling rendah Dan menggunakan controller Oke Sangat lambat juga mobil ini Ya Saya main dengan Difficulty pairing isi Karena saya masih Noob di game Ini Atau di game Simulasi balapan Bisa kalian bilang Oke Hati-hati Oh Oke Semuanya berjalan dengan lancar Kita belum ada tabrakan di track ini Karena kita juga menggunakan Mobil paling lambat Di game Kita coba lihat Cockpit mode Atau kamera setir Oh setirnya sangat gede juga Perlahan-lahan Ya Awas batu Awas batu Stage ini sangat sempit Oke 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 Perlahan-lahan Dan tetaplah Konsentrasi Dengarkan code driver kalian Dan juga perhatikan jalan Ini adalah kunci utama di game ini Saya sudah bilang Berapa kali Mungkin lima kali Supaya kalian ingat saja Jika kalian memainkan game ini Ah Oh Hampir kejurang Halo Oh Oke Itu tabrakan pertama kita Di percobaan Eh Di balapan ketiga kita Tapi Semuanya masih berjalan dengan lancar Kecuali tadi Dan mungkin ini Dan mungkin itu Oke Tabrakan ketiga kali kita Menabrak dinding semua Ayo kamu Citroen tangguh Kita bisa menangkan Balapan ini Ya karena juga Dengan difficulty 25% Very easy mainnya Halo orang-orang Ada orang bodoh Au Kita dapat tembok Ada orang bodoh menabrak tembok Menggunakan Citroen Di Track paling susah Di Dekat dari 2.0 Halo orang-orang Halo orang-orang Ah Oke kita menabrak orang Semoga Mereka tidak apa-apa Halo Code driver kita Apa yang kamu baca disana Oh no Yeay akhirnya kita finish Tanpa ada drama Mungkin cukup ada 1-2 lah Drama tadi Menabrak tembok Dan juga Menabrak Penonton Hal yang Mungkin Tidak bisa ditebak juga Orang menabrak penonton Oke Tapi sebenarnya kita finish kedua Meskipun bermain very easy Oh karena penalty Oke Dan mungkin Ya Semua berjalan dengan lancar Dan mungkin langsung kita Lanjut saja Ya Stage tadi berjalan dengan lancar Dan Mungkin Kita coba Bapan lain Kita coba rally cross mungkin Karena ya Rally sangat menantang Dan juga sulit Jika kalian adalah Beginner Atau gamer casual Yang tidak terlalu suka dengan Balap mobil Tapi ya Karena saya casual gamer Dan menyukai balap mobil Jadi Sedikit menantang juga Dan itu adalah Dan itu kenapa Saya Tertarik dengan game ini Dan mungkin Jika kalian casual gamer Mungkin kalian coba mode ini saja Silverstone mungkin Kita coba Rally cross super car Tabnya mungkin Cuman 3 Kita coba Mungkin mode ini gampang Karena kita balapan di track Dan juga ada Mobil Mobil lainnya Jadi kita balapan Berdasarkan posisi Seperti Ya mungkin Formula 1 gitu Tapi dengan mobil rally Mungkin nanti bisa kalian lihat Oke Mobil-mobilnya cukup menarik juga Mungkin saya coba Dengan Menggunakan Vivo follow mungkin Oke mungkin ini Liverynya cukup bagus Mungkin saya pilih ini Dan mungkin langsung kita mulai Dan ini dia Silverstone Atau mungkin Jika kalian menonton Formula 1 Mungkin kalian cukup tahu Dengan track ini Tapi ini adalah Layout Untuk bapan rally cross Oh iya Joker lab Nah ini adalah Sebagai waktu pembanding juga Untuk driver-driver Di sana Karena Kita wajib Mengambil joker lab juga Di bapan rally cross ini Supaya Tidak kena penalti Mungkin biar juga Menyimbangkan waktu Dengan yang lain Oke ini dia Rally cross Di sini kita Tanpa code driver Tapi kita harus mendengarkan Kata spotter kita Oke ini dia Oke Oke hijau langsung Awas kamu Ow Ow Sorry Maaf Tapi di rally cross Itu ada hal yang paling legal Saya bilang Tabrak-menabrak Jadi kalian di sini Berkompetisi dengan driver-driver lainnya Dan kalian bisa menabrak Mereka Mungkin saya ambil joker lab pertama saya Oh maaf Oke Joker lab sudah saya ambil Ah Oi Ngalanin jalan kamu Oke Kita ada keunggulan sedikit Karena kita sudah mengambil joker lab Drifting Yes Oke Dan ini dia Kemalian pertama kita Di nerd rally 2.0 Wuh Sedikit Menyenangkan juga Mode rally cross ini Karena sangat gampang Karena di sini kalian hanya Balapan dengan Lomba up lainnya Di satu track Jadi tidak berdasarkan dengan waktu Jadi berdasarkan dengan posisi Dan ya kita finish di pertama Oke Oke mungkin kita lihat Car list mobilnya juga Karena kita sudah lihat Track list Dan yang mungkin kita coba lihat Daftar mobil-mobilnya Oke Di sini ada Mini Cooper Citroen Lansia Volkswagen Go Peugeot Ah bisa kalian lihat sendirilah Tanpa saya Comment Tanpa saya melakukan Commentator Mungkin car listnya cukup menarik juga Uh Ada Datsun yang lama Kemudian ada mobil grup B Oke ini mobil paling kejam Di Balapan rally Dan ada mobil favorit saya Ford RS200 Dan MG Metro Kemudian ada Ford Fiesta Pujot Oh Lancer Evolution 6 Lancer Evolution 6 Ini favorit saya juga Mungkin jika kalian main Colin McRae dulu Kalian ingat Atau mungkin Sega Rally Atau V-Rally Oke Subarunya Colin McRae Lancer yang tadi kita pakai Yang tidak berjalan dengan baik Ford Escort Subaru Yang baru HB Slancer 10 Oke Ford Fiesta R5 Oh beda Ini yang lebih Berperforma tinggi Pujot lagi Mitsubishi Mirage Atau Space Star Kalau misalnya Kalian berada di Eropa Skoda Unexpected juga ada Citroen C3 V-Polo Camaro Yang tadi kita lakukan di pemanasan Yang tidak berjalan dengan baik Porsche Aston Martin V-Advantage Dan Ford Mustang Itu mobil rally-nya Dan mungkin untuk Rally Cross Bisa kalian lihat disini V-Polo yang Lambat Renault Clio Opel Corsa Ada Buggy Oke Sedikit menarik juga Ford Fiesta Sebaru Peugeot Audi S1 Memakai Cet Force India Mungkin jika kalian Wonton Formula 1 Tau Cet mobil ini Warna Pink Tapi aslinya Oh red bull Oke Ford Fiesta Renault Megane V-Polo yang tadi kita pakai Dan Ford Fiesta lagi Kayaknya di game ini Sangat banyak juga Mobil Ford Fiesta Oke Itu adalah daftar mobil Dari Dirt Dari Dirt Rally 2 kemana Dan mungkin Kita akhiri saja First impression Kita terhadap Dirt Rally 2.0 ini Ya Saya sangat rekomendasi juga Bagi kalian yang tertarik Untuk memainkan Game simulasi Balapan Rally ini Karena Faktor pertama Sangat menyenangkan Maupun dari mode rally Dan juga Rally Cross Tapi yang paling menyenangkan Bagi saya adalah Rally Cross Karena mungkin mudah Dan juga kalian bisa Tabrak menabrak Pembape lain Kemudian yang kedua Adalah Tingkat kesulitan Yang tinggi juga Sama seperti Game Dark Souls Makanya saya sebut Ini adalah Dark Souls versi Game balapan Mungkin orang-orang juga Bilang ini adalah Game Dark Souls Versi balapan Ya Karena Memiliki tingkat kesulitan Yang tinggi juga Dari Berupa dari Track Dan mungkin Faktor handling mobil juga Yang cukup realistik Dan yang ketiga adalah Tantangannya Sangat menarik juga Jika kalian bermain Di mode rally Karena kalian harus Fokus Dan juga konsentrasi Mendengarkan Code driver anda Dan juga Fokus Ke jalan yang Sedang anda tuju Sampai ke finish Dan yang penting Di mode rally itu adalah Kalian harus selamat Dan juga Hindarilah pohon Itu saran saya Oh ya Dan jangan lupa Drive carefully Dan mungkin Untuk rallycross Mode yang sangat Mengagumkan juga Karena sedikit gampang Dan juga Hanya memutari Track yang sudah ditentukan Berbentuk sirkuit Dan Itu merahkan mode Yang gampang Jadi Ya Mungkin jika kalian Casual gamer Kalian mungkin Sangat Menikmati mode rallycross Mungkin itu saja Review dari saya Mengenai Drive 2,0 Jadi hasilnya Saya sangat Rekomodasi juga Kepada kalian Jika kalian ingin Game balapan yang penuh Dengan tantangan Dan juga Untuk melatih Konsentrasi kalian Fitur-fiturnya Menarik juga Gameplaynya juga Menarik Bisa kalian lihat Di sini Dan ya Mungkin video ini Bisa kalian Nikmati dengan baik Terus Apalagi ya Mungkin Untuk kedepannya Kita akan coba Mode career mode Di Drive 2,0 ini Sebelum kita lanjut Ke Musim berikutnya Di career mode Wolframpton Kita di Phase 19 Jadi ya Stay tuned saja Dan Ya Pretty much Itu dulu saja See you next time Dan Goodbye Bye